Bismillahirrahmanirrahim Berarti perumpamaan yang cukup sederhana sekali Dan cukup indah dalam apa yang sama Jadi kata mereka Ahlul laili fi lailihim Ka ahli lawi fi lawihim Ahli ibadah di malam hari Dalam ibadah mereka Itu seperti ahli hiburan Yang asik dengan hiburannya Misalnya Nyanyi itu asik Asik Kadang-kadang Kalau Umi Kalsum dengan wadah Al-Jazeiria Di Mesir Itu kalau menyanyi sampai setengah jam Satu lagu saja Diulang-ulang Nanti diulang lagi Diulang lagi 2-3-4 kali Kelezatan dan kenikmatan Dalam melakukan lagu tadi itu Seperti itu lezatnya mereka pada waktu Beribadah dihadap Allah Jadi tadi Dengan bahasa SMS Dengan bahasa Facebook Dengan bahasa telepon Dengan bahasa komunikasi Kenikmatan Yang membuat kita asik Kalau balas lagi Balas lagi Masuk Tikik tikik Balas lagi Tikik tikik Balas lagi Sampai subuh Mesti waktu ini tak betul Menyalahkan waktu lagi Kena-kena telampau asiknya Sedang berhubungan Dengan dunia luar Tuh dengan cicing Dengan sahabat kita Dengan teman kita Yang sedang berada di luar negeri Macam itu ibadah yang mereka laksanakan Seasih kita dalam berhibur Itu orang yang dansa Yang dangdut, yang sedang menari, yang sedang berjoget Kadang-kadang dia pajamkan matanya Tidak tahu, joget saja Joget saja Ada tak yang mengantuk Sambil dansa, sambil Tidak, saya tak pernah tengok Seumur hidup saya, ada orang yang sedang Dansa, atau yang sedang joget Yang sedang menari Itu ternyata sambil mengantuk Baik tari-tarian tradisional Atau juga dengan lagu-lagu rock Atau dengan lagu-lagu jazz Atau dengan yang sejujurnya, mesti semangat Nah, sesemangat mereka pada itu Berhibur Sesemangat mereka juga Di waktu mereka berubudiah kepada Allah Kita simpulkan Sumbah yang rawatin Jangan ditinggalkan Sebab dia adalah merupakan kelengkapan Daripada sumbah yang nyanyi mawatu Agar sumbah kita tampil Untuk layak dan mendoakan kepada kita Agar kita mendapatkan kebahagiaan Yang abad di dunia dan akhirat Silakan pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Untuk mendapatkan kekujukan dalam solat Amatlah sulit Apakah kita termasuk dalam ayat Yang disebut oleh Allah SWT Al-Fawaidun lil musallin Al-Fawaidun lil musallin Al-Fawaidun lil musallin Jelakalah bagi orang-orang yang Sumbah yang Al-Fawaidun lil musallin al-ladhin al-ansalatihim sahul Mereka-mereka yang lengah dan lalai Dalam melaksanakannya Kata ulama Maksud daripada sahul disitu adalah Menanggukannya daripada awal waktu Atau menanggukannya daripada waktunya Ikut penafsiran yang kedua Lengah dan lalai Mengelamo dan menghayau Padahal Tuh Sumbaya Begitu takdir Allahu Akbar Berserapu benda masuk ke dalam kepala Allahu Akbar Nanti malam saya kena berkempen Allahu Akbar Nanti kena Kena buat laporan dulu Sebelum 24 hari bulan-bulan 4 jangka datang Allahu Akbar Itu dengan bendera-bendera belum lagi Letakkan di atas gunung Masuk semuanya Tuh Sumbaya Allahu Akbar Gincu habis Dengati dengan mana satu Allahu Akbar Masih belum masak Nak pergi restoran mana satu Itu masuk berserabuk Masuk satu-satu adalah ingatan kita Tuh Sumbaya yang kita laksanakan Jadi bagaimana dengan kita Kita boleh khusyuk Boleh khusyuk Satu Kita kosongkan Jauhkan diri kita daripada Segera gangguan yang mengganggu Di mana boleh khusyuk Tuh dengan tayangan TV Dibuka di hadapan Jadi kita sambil Adil ma'lum alaihim Kadang-kadang TV dia berubah-ubah Ada yang senyum Ada yang salah Ada yang ketawa Ada yang menangis Dan macam-macam lah Mesti terganggu Matikan TV Bunyi-bunyian Jauhkan daripada bunyi-bunyian Pemandangan Jauhkan daripada pemandangan Kalau boleh Satu kalam saja Yang ada di hadapan kita Itu secara zahir Secara zahir Jangan pada masa waktu Nak buang angin Jangan pada masa waktu Nak menunaikan hajat Dapatkan yang khusyuk Kalau pada itu Sakit perut Bawa sembahyang Degang macam itu Kenapa? Sebab angin naik ke atas Sedangkan Bun Kalau bun macam itu Padahal pula sembahyang kita Kena kalta lagi Kena ulang lagi Akhirnya kita tahan saja Sepatutnya Buang angin dulu Kosongkan perut Dan juga hajat kita Hajat yang kita perlukan Kalau bahasa sana Satu dua Buang air besar Buang air kecil Keduanya Supaya tidak ada gangguan Yang mengganggu Kalau tidak Kalau pada masa Kita tak buang air kecil Dan dah lama dah Tapi malas berudu Ini waktu dah masuk Dah lah Daripada berudu Buang air Kemudian keluar Berudu lagi Waktu pula setengah jam Dah kita teruskan saja Apa adanya Maka pada turku pun Kena hati-hati ji Tapi kena tergeluar Haa Kesalah-salah gerak Tes sikit Keluar sikit pun Membatalkan juga Kadang-kadang Benda itu tergelar Pada kutu ketawa Terus keluar Ya Allah Batar sembahyangku Habis nampak lagu mana Jadi itu sahir Jadi untuk penghusuhan Secara sahir Banyak besar Banyak kecil Angin Kemudian Pemandangan Pendengaran Lingkungan Kita pilih tempat-tempat Yang memungkinkan kita Untuk khusus Selesai semuanya Kalau lagi lapar Bagi makan dulu Apa adanya Jangan tak makan Jangan sampai Sembayang Dekat arus Dapur Dekat dapur Asap Angin Masuk Bayang Depan itu Cium Allah Sudah Masya Allah Barakallah Saat ketika Bawa masakan Masuk ke dalam Lubang hidung Tak boleh khusus Kita dalam sembahyang Tunggu juga Adab 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 Batin Agar dengan kita Kita khusus Fahami bahasa dia Saya selalu menyanyi Lagu Dahulu Lagu itu dilakukan Dengan penuh khasiat Dengan penuh kehusuan Oh bunga hatiku Mengapakah Masih saja kau bimbangkan Oh diriku Kata dia Walau berjuta Bunga indah Datang menggoda Dan merayu Tuh Sejuta bunga indah Bahasa sejuta perempuan Datang menggoda Dan merayu Aku tidak akan Terpesona Kenapa? Karena cintaku Kepadamu Sungguh Suci dan Mulia Itu dia sambil Melenangkan air mata Pada waktu dia Menyanyi Itu namanya Khusuk Dalam menyanyi Jadi khusuan Dalam menyanyi Tadi itu Kenapa? Karena kata-katanya Dihayati Cinta itu Cinta atau Rindu Cinta rindu Cinta itu Adalah Itu kalau tidak dihayati Cara penyampaiannya Penampilannya Rentarnya Kurang Mengagumkan Tapi kalau kita hayati Nah macam itu Mereka dokter baca Al-Quran Jadi ini Bahasa komunikasi aku Dengan Allah Allah dengar Allah perhatikan Allah akan memberikan Balasan Dan juga Pada saat dengan kita Kita berdialog Dengan membaca Al-Quranul Karim Maka dialog kita Seperti kita Sedang berhadapan Kita beribadah kepada Seakan-akan seperti kita Sedang menyaksikan dan melihat Kalau kita tidak melihat pun Allah melihat dan menyaksikan kita Itu untuk khasya Jadi bagaimana dengan Sumbah yang kita Tadi itu Sumbah yang kita Kena kita betulkan Sumbah yang kita Kena kita sambung Kena kita lengkapkan Dengan iringan istighfar Jadi jangan ucapkan Alhamdulillah Muslimat Muslimin Selepas sumbah yang Kenapa Sebab sumbah yang kita Belum sampai kepada Target Belum sampai kepada Tahapan yang Nabi kita Kehendaki Maka tidak ada yang Paling layak Kelayakannya Karena kita Lenghat dan lalai Kelayakannya Disebabkan Karena dengan Sumbah yang kita Tidak sempurna Kelayakannya Karena itulah tuntutan Daripada hukum Dan anjuran Daripada bagi kita Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Bukan Alhamdulillah Jadi kita Banyak-banyak Beristighfar Agar Dengan sumbah Yang kita Yang lengah dan lalai Yang dengan kita Kita ingat itu Dan ini Itu akan dapat Dibersihkan Dapat dibadangkan Dapat dihakis Dengan latunan Istighfar Zikir Doa Yang kita laksanakan Setelahnya Silahkan pertanyaan Yang selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Saya Lili Suri Amin Soalan saya Apakah hukum memakai Baju yang bergambar Ketika solat Apakah hukum Memakai Baju yang bergambar Setika solat Gambar siapa dulu Hoq-hoqin Ibtul Pencinta Gusti Siti Peminat Siti Maui Penggemar Maui Tuan Guru Penggemar Tuan Guru Tetap semua jenis-jenis gambar Tuh Lama mengatakan Hukumnya makro Makro Dengan kita yang memakai Dan akan mengganggu orang Di belakang Hah Bagaimanapun Kita nih Tak boleh kontrol diri Apa benda yang Ternampak Mesti pikiran kita Akan bermain Mesti akan kita pikirkan Kita Ternampak Kamera Pikiran kita Dengan kamera Nyala lagi Nomor satu Nanti katanya Kalau dua Pindah ke dua Macam to Tuh dulu-dulu kan Macam to Nungu kita Jadi kadang-kadang Dah fokus ke satu Nyala yang dua Pusing lagi ke dua Nyala tiga Pusing lagi ke tiga Haa Itu rasa-rasa Seperti dibuat-buat saja Lebih nyaman Kalau pada itu Kita relik dan santai Itu dalam Kehidupan kita Jadi kembali Kepada Pertanyaan Yang ditanyakan tadi Itu Pada saat Dengan kita Kita datangkan Dengan pakaian Yang sunggang Di depan kita Itu pakai baju Oh Membalut Rokok Dia dapat Kita Allahu Akbar Punggung kelihatan Sungguh Karena kita Boleh Kursi Otak Kita Bila mati Sini saja Sudah 60 cm Sini 60 cm Sudah 170 cm Ini tak cukup Kalau beli Kain 2 meter Kena beli 5 meter Bagi cukup Untuk yang Punggung Macam tu Haa Kalau ada orang Sebenarnya Macam tu Mesti pikiran kita Kepada Punggung Ini beli Kain Jenuh Aku Kalau Aku yang Menjadi suaminya Untuk Lingkaran kain Di punggungnya Saja Sudah habis Jalan Berapa meter Mancolot Barakallah Pesawat Orang Haa Setakat 1.200 Dolar Amerika Cukup Untuk pergi ke Mekah Ini Terpas Ambil Tiga Kursi Haa 4.000 Dolar Hanya Tuh Satu Gonggong Saja Tuh Satu Mengganggu Begitu Juga Pada Tuk Kita Sumbaya Ada Orang Pake Celana Jit Yang Ada Salibnya Di belakang Tung Jaitan Seperti Salib Terganggu Pikiran Kita Macam tu Juga Dengan Gambar Jadi Yang Walaupun Tidak Membatalkan Sumbaya Memakai Pakaian Yang Bergambar Akan Tapi Hukumnya Makro Perkara Makro Itu Maksudnya Kalau kita Elahkan Kita Dapat Pahala Kalau Kita Lakukan Kalau Kita Tidak Mendapatkan Apa-apa Kita Tak Kalau Menjadi Sia-sia Perkara Perkara Yang Kita Lakukan Dalam Kesah Yang Kita Kita Letak Selendang Untuk Apa Kita Pakai Selendang Untuk Selimah Tampil Lawat Cantik Pakan Serasi Nah Itu Ungu Sama Atas Bawah Hitam Sama Atas Bawah Merah Sama Sama Coba Lihat Sama Tata Sini Hijau Atas Biru Maha Prakata Tuh Sapa Tuh Tidak Tadak Hijau Hijau Semuanya Hitam Hitam Semuanya Itu Keserasian Dalam Berpakaian Nah Macam Itulah Juga Akhawat Jadi Bukannya Tak Boleh Tapi Akan Mengurangkan Nilai Ibadah Kita Silahkan Dapat Tanya Yang Selaga Manakah Kedulukan Kaki Dalam Solat Berjemaah Adakah Dalam Merapatkan Sah Itu Bahu Dan Bahu Sehingga Ada Di antara Mereka Menempel Kaki Di antara Satu Sama Lain Untuk Merapatkan Sah Jadi Yang Secara Pasnya Macam Nabi Kita Bagi Panduan Nabi Kita Bersabda Sudul Tutupi Celah-celah Kekosongan Yang Ada Antara Telapak Kaki Dengan Telapak Kaki Nabi Kitab Sabda Sudul Halal Tutupi Juga Celah-celah Yang Ada Antara Kamu Dengan Orang Yang Ada Di Samping Menyamping Ini Di antara Daripada Sunnah Yang Terabaikan Apa Dia Sunnah Yang Terabaikan Adalah Tasuyat Tusubub Yang Walaupun Sudah Ditulis Sejak Daripada Dulu Tapi Tidak Dibaca Yang Membaca Tidak Mengamangkan Yang Mengamangkan Tapi Masih Belum Pasti Arti Daripada Tasuyat Subub Nabi Kita Guna Bermacam Macam Bahasa Datu Hadis Datu Harus Merapatkan Meratakan Barisan Kalian Dalam Sumbaya Aulayukhalifan Nallahu Bainakulubikum Atau Kalau Tidak Allah Akan Pecah Belahkan Hati Hati Kamu Sehingga Kita Tidak Pernah Aku Dengan Orang Kenapa Sebab Sub Kita Tidak Rata Tidak Kemas Dan Kadang-kadang Ada Celah Di Samping Menyamping Kita Penuh Kan Sub Jadi Bahasa Hadis Selan Nabi Kita Perintahkan Yang Semacam Itu Selan Nabi Kita Perintahkan Maka Kata Sahabat Aku Melihat Kawan-kawanku Atau Aku Menyaksikan Para Sahabat Dengan Mereka Merapatkan Kaki Dengan Kaki Al-Qadam Al-Qadam Wal-Qadam Dan Juga Bahu Dengan Membahu Sama Rata Jadi Sampai Ke Atas Jadi Kita Harapkan Toleransi Daripada Semua Pia Di Ranggang Kakinya Sedikit Kita Juga Ranggang Kita Sedikit Supaya Tidak Pimpin Kita Insyaallah Kita Pada Episode Yang Datang Kita Akan Membicarakan Tentang Jenis-jenis Sumbah Yang Sunat Selain Dari Pada Rawatib Yang Patu Untuk Kita Laksanakan Seperti Sunat Duhah Tahajud Tasbih Dan Juga Dengan Sumbah Yang Sumbah Yang Lainnya Hada Wabillahi Taufiq Wa Sallallahu Anas Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Was Sahbih Wassalam Alhamdulillahi Raktul Alhamdulillah Abub Alhamdulillah 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 selamat menikmati selamat menikmati